Bertempat di Masjid Raya Humasarantau, pelepasan kloter pertama Jemaah Haji Kabupaten Tapin tahun 2023 digelar dan turut dihadiri oleh Bupati Tapin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, dan beberapa Kepala SKPD di Tapin. Menurut Haji Edi Khairani, Jemaah Haji Kabupaten Tapin terbagi menjadi dua kloter yang berjumlah 207 orang, di mana untuk kloter pertama telah melepaskan 137 jemaah dengan 4 bis untuk tunaikan ibadah haji. Ada pun untuk jemaah tertua yakni berumur 90 tahun dan yang termuda berumur 18 tahun. Hari ini kota 9 kita berangkat dengan jumlah jemaah sebanyak 137 orang, jadi untuk jemaah tapin terbagi menjadi empat kloter, pertama kota 9, kemudian kota 16, 17, dan 18. Cuman untuk kota 18 ini tambahan pembayaran perlunasannya hari yang terakhir, dari 18 semua dokumennya sudah cukup, dan insya Allah hari ini semua data akan disampaikan ke SISPAT Provinsi Kelimatan Selatan. Totalnya berapa jemaah haji kita Pak? Totalnya 207 orang, dengan satu orang mutasi dari Kabupaten HSS. Yang tertua umur berapa? Yang tertua umur 90 tahun, dari Selam Bebaris. Termuda Pak? Kemudian termuda 18 tahun dari Tapin Utara. Lepas jemaah haji Kabupaten Tapin ke Tanah Suci Mekah untuk lakukan rukun Islam kelima, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan turut menghimbau agar jemaah haji dapat menjaga kesehatannya dengan banyak minum air putih untuk cegah dehidrasi. Selain itu beliau juga menghimbau untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang pada saat berada di area masjid. Tadi sudah disampaikan, kalau di sini sudah penas, apalagi kan di sana, di sana kepanasannya lebih tinggi. Makanya itu kan banyak misalnya berdiam di hotel atau di masjid, ingin catatan banyak minum air janjam. Aturan yang biasa di sini biasa, di sana ada aturan apa sih Pak? Aturan dari itu yang itu tadi, bahwa itu kan sudah dari dulu, larangan itu kan merokok di sekitar masjid, itu tidak boleh. Nah di aturan kami, itu kalau misalnya merokok kena denda. Yang kedua, jangan membuang sampah di nipuan masjid. Nah itu tadi yang kita tekankan, karena itu kan misalnya mengganggu juga itu ada denda. Rizky Tapin TV Rizky Tapin TV